Kami mempersembahkan Renungan Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Brand. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firmannya tidak ada di dalam kita. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Renungan hari ini berjudul Tangan Allah Terbuka Lebar, ditulis oleh Jennifer Benson Shull. Saya menata ponsel saya dengan kening berkerut, lalu mendesah. Saya baru saja bersih tegang dengan seorang teman tentang urusan anak-anak kami. Dan saya sadar, saya perlu menelponnya untuk meminta maaf. Meski sebenarnya saya tidak ingin melakukannya karena masalah di antara kami belum selesai, saya tahu saya sudah gagal bersikap baik dan rendah hati sewaktu kami mendiskusikan masalah tersebut. Sambil memikirkan waktu yang terbaik untuk menelepon, saya bertanya-tanya dalam hati. Bagaimana jika ia tidak mau memaafkan saya? Bagaimana jika ia tidak lagi mau berteman dengan saya? Tepat saat itu saya teringat sebuah lirik lagu yang mendorong saya untuk menyadari bahwa saya sudah mengakui dosa saya dalam situasi tersebut kepada Allah. Saya merasa legah karena tahu Allah mengampuni dan membebaskan saya dari kesalahan. Kita tidak dapat mengendalikan respons orang lain dalam usaha kita menyelesaikan masalah dalam relasi dengan mereka. Selama kita melakukan bagian kita, meminta pengampunan dengan rendah hati dan melakukan perubahan yang diperlukan, pemulihannya dapat kita serahkan kepada Allah. Sekalipun kita masih harus menderita karena masalah dengan orang lain tersebut belum terselesaikan, kedamaian dengan Allah selalu mungkin kita alami. Tangan Allah terbuka lebar dan dia menunggu untuk menunjukkan kasih karunia dan kemurahan yang kita butuhkan. Satu Yohanes Pasal yang pertama ayatnya sembilan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sahabat Taudibi bagaimana pengampunan dapat mendatangkan kedamaian? Langkah apa yang akan Anda ambil dengan kekuatan Allah untuk memperbaiki hubungan Anda dengan seseorang minggu ini? Mari kita berdoa. Ya Allah ingatkan aku akan kasih karuniamu yang tak berkesudahan. Tolong aku untuk lebih rendah hati dan menyerahkan semua hubunganku dengan orang lain ke dalam tanganmu. Amin. Amin.